Ketika ada yang zolim kepada kita, tetapi kita sudah memaafkan di dunia, apakah di akhirat kita akan menuntut dia? Jawabannya tidak, karena kita sudah memaafkan di dunia. Ini salah satu keuntungan kita memaafkan di dunia, kita sudah tidak menuntut lagi di akhirat. Karena urusan di dunia sudah selesai, tidak ada lagi. Makanya inilah keutamaan orang yang mudah memaafkan di dunia tenang, di akhirat tidak usah pusing-pusing lagi. Berurusan sama orang, selesai urusannya. Tapi yang namanya memaafkan itu, itu perlu jiwa yang besar, perlu kelapaan dada yang besar. Jadi saya teringat perkataan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan apa enaknya sahabat kita disiksa karena kita. Tidak ada enaknya katanya. Jadi ini memang butuh jiwa yang besar, kita ampuni saudara kita semuanya dan sebagainya. Dan ini ada contohnya dari Nabi SAW. Bahkan ada kisah-kisah keajaiban beliau, yang ajaib beliau banyak memaafkan orang. Mudah-mudahan kita diberikan ke lapangan, tapi memang sulit, susah memang ya. Pengennya harus segera ya. Sering-sering kita ngomongkan, yaudahlah kalau tidak di sini kita urusan di akhirat saja deh. Sering gitu kan ya. Kalau tidak, yaudah berarti kita nanti berurusan di akhirat. Tapi kalau kita memaafkan di dunia, ya sudah selesai urusan di akhirat. Tidak usah pusing-pusing lagi. Terima kasih.